Pemisah Anda menyaksikan News Update Berita 1, saya Carlos Michael. Volume kendaraan di jalur tol Jakarta Cikampek terus mengalami peningkatan. Sejak Sabtu pagi arus lalu lintas padat merayap dengan peningkatan jumlah volume kendaraan 26% dibanding hari normal. Peningkatan volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek meningkat di libur panjang ini. Sejak Sabtu pagi kepadatan volume kendaraan terlihat mulai dari Simpang Susun Cikunir, kilometer 10, Kota Bekasi, Jawa Barat, hingga kilometer 30, Gerbang Tol, Cikarang Utama. Laju kendaraan hanya berkisar 20 hingga 40 kilometer per jam. Bahkan di beberapa titik kondisi lalu lintas cenderung tak bergerak. Jasa Marga memprediksi hari ini merupakan puncak arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek. Jasa Marga menghimbau pengguna kendaraan meliarkan bahan bakar dan makanan agar tidak memasuki res area. Pada saat kepadatan kendaraan, Jasa Marga akan menutup sementara res area. Pada saat kepadatan kendaraan, Jasa Marga, Jasa Marga, Jasa Marga, Jasa Marga, Jasa Marga, Jasa Marga, Jasa Marga. Pasirnya adalah kita menempatkan petugas-petugas di ruas.